Intro Saat ini pemerintah Indonesia sangat fokus dalam menurunkan angka inflasi dan stunting. Kodamis Kenar Muda juga ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan meluncurkan sebuah konsep dengan nama I.M. Jagong dengan target pencapaian program yaitu sosial ekonomi. Setidaknya ada sekitar 3.000 hektare lahan jagung di bawah binaan Kodam yaitu 1.000 hektare di wilayah Timur, Korem 011 Lilawangsa 1.000 hektare di wilayah Tengah, Kodim 0101 Aceh Besar kemudian 1.000 hektare di wilayah Barat, Korem 012 Teku Umar tersebar di 9 Kodim mulai dari Sabang hingga Aceh Singkil Program I.M. Jagong ini akan fokus pada pembinaan lahan, penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian khususnya pada sektor jagung mulai awal penanaman hingga bagaimana petani melakukan pemasaran Panglima Kodamis Kenar Muda, Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya mengatakan pihaknya meluncurkan sebuah konsep I.M. Jagong untuk melakukan pembinaan di sektor pertanian guna menekan tingginya inflasi dan stunting akibat melemahnya ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat Pemerintah Indonesia saat ini yang sangat fokus terhadap penurunan inflasi dan stunting di wilayah-wilayah Indonesia yang salah satunya juga di wilayah Provinsi Aceh ini Kodam Iskandar Muda terus serta sangat konsen sekali program ketahanan pangan di wilayah Aceh yang melahirkan sebuah konsep jadi Kodam Iskandar Muda ini yang diberi nama A.M. Jagong kemudian A.M. Jagong ini akan membantu akses mudah para petani jagung dengan benih, kemudian pupuk, kemudian pedampingan para ahli pertanian jagung agar hasil pertanian jagung ini bisa maksimal bagaimana dengan pasca panennya A.M. Jagong ini akan menjadi pembeli atau off-taker nantinya hasil tersebut Pangdam juga mengajak para mitra seperti perusahaan BUMN perusahaan swasta dan para pengusaha lokal untuk membantu meningkatkan produktivitas pertanian jagung di wilayah Aceh agar taraf ekonomi pertanian jagung ini juga naik Kedepannya target program A.M. Jagong ini akan melakukan hiririsasi produk yaitu dengan membangun industri pangan di wilayah Aceh agar terjadi nilai tambah dari produktivitas jagung tersebut Dari Aceh Barat, Horian Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh